selamat menikmati saya berikan tutorial bagaimana caranya membuat video iklan dari foto-foto di aplikasi CapCut sebelumnya kita harus menaruh foto-fotonya di satu album supaya nanti gampang untuk mencari foto-fotonya waktu di aplikasi CapCut kita buka aplikasi CapCutnya lalu kita klik new project nah ini kita cari di album foto ya nah ini saya sudah masukkan di album yang akan agen di foto-fotonya nah sekarang foto-fotonya mau saya pilih semua ini kemudian yang ini ini urutan ya jadi teman-teman bisa atur sendiri sekarang baru ini ada tulisan add kan kita add nah sekarang disini sudah ada beberapa foto ya nah foto ini nanti di tiap fotonya tuh kita ada animasinya animasi masuk, animasi keluar atau juga transisi kalau yang ini yang tanda kayak minus tapi garis nih ini untuk transisi ya ini untuk transisi oh iya ada satu video yang mau saya masukkan juga sebentar tambah videonya ini ada satu video soalnya ini kita add atau tambahkan ini si video ada di antara foto ya di antara foto ini untuk di adjustnya ini juga bisa nanti kita edit ini untuk yang nge-crop ya atau untuk editnya nah ini bisa kita gerakan pakai jari kita di zoomnya oke karena ini semua ukurannya satu banding satu ya rasiunya oke sekarang kita coba ini biasa ya jadi belum ada gerakan apa-apa kalau video cuma kayak gini ya untuk foto-foto tuh kurang menarik jadi kita tetap harus bikin animasinya lalu kita pakai di transisi kita pakai transisi nah ini transisinya biar enak dilihat saya pilih yang slide saya pilih yang slide ya lalu kita klik tiknya jadi seperti ini nah lalu kita di transisi lagi slide lagi atau ini white nah seperti ini kita klik ini kalau kita animasi ya gak mau animasi masuk dan keluar kita langsung gampang langsung ke transisi itu lebih enak sih bagian ke transisi itu paling paling gampang karena otomatis akan bergerak kan nah ini selanjutnya ini juga transisi itu ada beda-beda ya transisi ini bisa milih nih ada basic, camera, slide, effect, max juga kita pilih yang slide nah ini kalau yang slide itu ada ini term page-nya atau apa memindah halaman ya saya coba yang ini ya lalu kita klik nah ini juga transisi lagi nah ini kita cari yang beda ini yang arrow ini yang effect kita cari yang cocok ya untuk makanan ya jangan yang terlalu mengejutkan oke kita klik sisi lagi klik aja nah ini oke kita klik transisi lagi oke maaf kita geser kita klik transisi lagi lalu kita salah satu di yang slide kita klik kliknya lalu ini dari ini ke brosur ya kita klik circle oke nah sekarang kita coba dari awal kalau terlalu lambat ini juga bisa kita ubah durasinya ya usahakan kalau untuk iklan video itu kurang dari semenit ya kurang dari satu menit ini endingnya kita putus ya ini ending kita delete ya bagian ending kan ada watermark ini kita delete oke nah ini kita pengen kasih apa tuh namanya nomor kontak ya nomor kontaknya ini ya kalau mau menambah nomor kontak larinya tuh ke text ini kebetulan tadi saya udah teranjur kasih text tapi gak ke rekam jadi ini saya ulangin ini nanti ada ada pilihan text ya ada pilihan text nah ini pilihan text yang bisa kita ubah-ubah ya kita edit kita tambahkan disini for order ini kita ketik ya kita ketik kita ketik lalu kita klik yang di panah bagian bawah atau kita klik chain terang ini otomatis sudah ada disini nanti tinggal kalau udah ada textnya seperti ini ini tinggal dipanjangkan aja sampai ke akhir ya ini tinggal dipanjangkan sampai ke akhir video seperti ini 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 kita pilih untuk cover ya untuk cover kita pilihnya yang ini coba use template template ini ada template template yang bisa dipakai makanan ya kita pilih template yang makanan nanti loading oke kita pilih ini dulu kita klik kita ganti-ganti ya ini kan ini kita hapus itu nama produknya say tick oke ini ini juga kita hapus rasa sayur sayuran sticknya stick rasa sayur-sayuran ini ini ntar kita geser-geser ini kita hapus ini ada tanda silang untuk menghapusnya kita perbesar mau ditambahin ini untuk gambar-gambar lainnya ini juga kita perbesar aja biar rata ini coba ya harus warnanya kita sesuaikan supaya keluar ya warnanya ini warnanya kita tick dua kali kita klik kita kasih seperti ini ya warnanya seperti ini klik yang ini juga kita klik dua kali lalu kita pilih ini kita klik dua kali sebentar 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 kok gak bisa ya nah ini suka agak susah biar gampang ya untuk orang membacanya itu tujuan kita merubah-rubah font supaya orang gampang baca nah kita lihat nah ini udah muncul semua ya di di pergambarnya keluar semua jadi langsung ketahuan nah untuk yang disini nih untuk yang disini tetap sih gak apa-apa ini juga bisa ya ini juga masuk oke kita coba kita save lalu kita klik ini play maaf gak keluar yang tadi ini yang covernya oh ini tuh covernya kita harus pilih salah satu ya select from video atau upload kita klik upload kita untuk yang paling depan kita bisa pilih ini misalnya kita confirm kita save nah seperti itu kita klik karena ini covernya berarti muncul cuma di depan ya teman-teman nanti munculnya di depan kita save nah ini untuk lagu ya untuk lagu kita pilih sound yang sebelah sini pilih lagu-lagu berserah teman-teman mau pilih yang mana nanti ini lagu korea saya juga gak ngerti ini lagunya apa kita coba yang ini kita coba yang ini aja kita cocok gak ya ini berarti nanti ada covernya tapi waktu pas kita untuk review gak kelihatan nah ini ending tadi ada kembali lagi kita delete oke sekarang kita export ini untuk export di bagian atas kita diamkan jangan dipindah-pindah sampai selesai dan jangan dikunci ya screennya tunggu sampai selesai cepat sih kalau di cap cut kita klik done oke demikian teman-teman ini bisa kita lihat review-nya kita lihat preview-nya di gallery seperti ini ya teman-teman ya jadi untuk cover tuh dia munculnya cuma sebentar munculnya cuma sebentar sementara segini dulu untuk contoh cara bikin video iklan di cap cut terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati